Pertama-tama, biji aren tersebut cuci bersih, setelah dicuci bersih, dijemur, setelah dijemur di bedeng tabur. Setelah bedeng tabur, kira-kira sudah kelihatan tunas 10 cm atau 5 cm, baru dipindahkan ke polebek ini. Setelah polebek ini, beberapa hari kemudian mungkin seminggu jadi ini, tinggi gini, kira-kira 15 hari dari mulai ini bisa jadi begini. Ini jirak berapa? 15 hari ini? Ya, 15 hari dari bedeng tabur sudah dipindahkan ke polebek. Nah, ini umur 1 bulan dari itu ke sini. Ini sebulan, ini sebulan. Dan aren, jangan dipikirkan tingginya, tapi yang dibilang itu daun. Ini baru daun 1, juga belum sempurna. Belum sempurna ini daun 1. Ini baru mau jadi daun 2. Ini umur sudah kurang lebih 3 bulan daun 2 itu. Daun 2 itu, 3 bulan lebih. Bahkan kadang-kadang kalau memang kurang baik tata cara penyemainan, ini sudah 6 bulan. Aren bisa disalurkan dan bisa ditanam minimal umur 1 tahun, minimal. Maksimal 2 tahun lah baru disalurkan. Bisa ditanam di lapangan. Di lapangan. Itu jarak mana namanya Pak? Ya, kalau aren terserah. Mau, kalau mau tumpang sari cukup 5 x 3. Maksimnya gimana? Ya, tumpang sari mau tanaman apa di tanah yang kosongnya. Kalau memang mau aren pro, aren saja cukup 3 x 3 juga. 3 x 3. Ini jarak tanam. Karena apalagi kalau alami, kan kadang-kadang ya tidak teratur. Posisinya. Ya, tidak teratur. Kalau budidaya kita itu dalam sistem penanaman memang harus teratur. Karena memerlukan pemupukan. Kalau memang alami tidak dipupuk. Bahkan 35 tahun baru bisa disadap. Berarti kalau dipupuk, ini gimana? Nah, kurang lebih ya 15 tahun. Kalau memang pemupukannya bagus, kadang-kadang ada yang 10 tahun kurang. Sudah bisa disambil hasilnya. Yang dihasilkan oleh aren itu banyak. Pertama, ini injuknya. Ya, untuk keperluan apa saja banyak. Setu, kayak gitu. Kemudian, aciknya juga. Pohonnya gitu. Ya, pohonnya ada. Tapi itu, apa namanya, perusakan. Perusakan kalau memang diambil aciknya. Aciknya. Jadi, pohonnya ditumbangin. Iya, ditumpah, dibunuh. Diambil dalamnya. Terus, kalau bijinya? Ya, bijinya bisa dibikin kurang kaleng. Cangkaleng itu ya. Cangkaleng, cek bahasa sunah mah. Cangkaleng. Malah kan, cangkaleng itu. Kalau bulan puasa, mahal. Jadi, dari pohon aren itu, tidak ada yang mubazir. Tidak ada yang mubazir. Dari mulai akar sampai... Daun-daunnya saja. Kalau zaman dulu, makan orang merokok itu sama daun. Daun kabung. Daun kabung. Kalau ininya, apa ya? Nyerainya itu? Nyerainya untuk sapu. Sapu lidi. Semuanya. Sebanal. Kadang-kadang, kata orang, akarnya juga bisa dipakai obat tradisional. Untuk penyakit? Iya, bisa dipakai obat tradisional. Penyakit apa saja, Pak? Ya, nggak tahu. Itu diubungan ahli obat mungkin. Yang mungkin tahu. Cuma saya dengar-dengar, akarnya pun bisa digunakan. Kat. 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 Kat.